Rakes, pendagang kopi yang berjualan di Jalan Gatot Subroto Medan ini ditangkap petugas Satres Krim, Polres Tabes Medan, usai menjalani sidang pelanggaran PPKM Darurat karena tetap melayani makan di tempat meskipun sudah diperingatkan petugas. Saat kejadian, petugas datang hendak menindak Rakes karena tetap melayani pembeli yang makan di tempat. Rakes yang kesal kemudian menyiramkan air panas ke arah petugas. Atas perbuatannya inilah, Rakes kemudian kembali harus berurusan dengan hukum. Polisi menyebut Rakes telah berstatus sebagai tersangka karena dijerat dengan pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman penjara satu tahun. Polres Tabes Medan memutuskan untuk tidak menahan Rakes dengan alasan kemanusiaan. Saat ini, ternyata korban penyiraman air panas membuat laporan polisi, didukung oleh keterangan saksi-saksi dari petugas lainnya, dari instansi lainnya. Itu beliau melakukan penyiraman air panas, namun saat ini setelah dilawan pemeriksaan, beliau tidak kami tahan dan akan mengajukan, melakukan perdamaian Pak ya. Dan kalau sudah ada perdamaian, kami akan berlakukan restoratif justice. Terima kasih.